Di gandang-gandang menjadi sektor tumbuhan ekonomi Indonesia, sektor minyak dan gas di negeri ini merosot bahkan pada saat kondisi energi dunia membaik. Di tengah pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur, industri minyak dan gas bumi Indonesia mempunyikan bel alarm atas kekhawatiran pada sektor yang 5 tahun lalu menyumbangkan hampir 6% dari domestik bruto Indonesia. Mirisnya, sektor ini mengalami penurunan setengah dari kontribusi total PDB pada tahun 2016. Apakah fakta tersebut menandakan bahwa kini, Indonesia bukanlah negeri yang kaya akan migas? Menurut Survei Policy Persepian Index, pada tahun 2016 yang digagas Fraser Institute menyatakan bahwa iklim investasi migas di Indonesia kalah kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Menurut riset tersebut, posisi Indonesia ada di ranking ke-79, kalah jauh dari Brunei hingga Kamboja. Hal tersebut didukung oleh data Kementerian ESDM, nilai investasi eksplorasi minyak dan gas di Indonesia menyusut dari 1,3 miliar USD pada tahun 2012 menjadi 100 juta USD pada tahun 2016. Selain itu, terdapat tiga permasalahan dan tantangan mendasar yang dialami Indonesia saat ini. Antara lain, pertama, hampir 70% cadangan migas di tanah air berada di laut dalam wilayah Indonesia Timur. Artinya, tren eksplorasi migas ke depan mengarah ke laut lepas atau offshore yang membutuhkan biaya dan resiko kegagalan tinggi. Kedua, pada beberapa lahan yang sudah matang atau siap dieksplorasi, membutuhkan metode Enhanced Oil Recovery yang mana membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dalam perspektif ekonomi. Ketiga, Indonesia saat ini sedang dalam proses reformasi struktural fiskal dan birokrasi untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayah Indonesia termasuk di sektor energi. Berbagai fakta di atas menjadi latar belakang bahwa hulu migas Indonesia perlu direformasi. Harus ada inovasi. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemilik sumber daya alam berupaya agar bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus meyakinkan investor bahwa mereka tetap akan menerima hasil yang adil dan menarik dari investasi yang dilakukan. Seolah mengulang sejarah, tahun 2017, pemerintah Indonesia menciptakan production sharing cost dengan skema gross split dengan model yang belum pernah ada di dunia ini. Ciptakan melalui peraturan Menteri ESDM nomor 8 tahun 2017. Dengan segala gelebihan dan berbagai penyesuaian yang dapat dilakukan, maka production sharing cost gross split diharapkan membuat iklim investasi migas lebih menarik. Akan tetapi, pada setiap perubahan besar diperlukannya masa transisi dan penyesuaian. Menurut pelitian yang dilakukan oleh BWC pada tahun 2016, para pelaku industri di sektor ini harus menunjukkan kesiapan pada empat aspek antara lain. Yang pertama, kemampuan untuk beradaptasi dan tangguh di masa yang penuh ketidakpastian. Selanjutnya, respon yang inovatif terhadap perubahan distributif dengan menggunakan aset serta pengetahuan, kemampuan, dan teknologi yang dimiliki. Lalu, kesiapan untuk menjalin kemitraan dan berkolaborasi di seluruh rantai pasokan dengan fokus yang menitikberatkan pada peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi dan bukan pembagian resiko dan biaya. Yang terakhir, tentunya, mengamankan izin sosial untuk beroperasi dengan memelihara kepercayaan dan dukungan investor, serta pemangku kepentingan melalui peningkatan transparansi. Meski ketidakpastian memenuhi masa depan industri ini, satu hal yang menjadi kepastian, industri minyak dan gas terus menunjukkan ketahanan dan inovasi agar dapat beradaptasi di dunia yang berubah secara dramatis. Apapun yang terjadi di masa depan, sektor ini akan terus memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan energi yang terus berubah. And time will prove it. Saya Satrio Adi dari Universitas Gajah Mada. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!